Kalau saya berpendapat gini, humor itu seperti Almarhum Arwah Setiawan katakan, humor itu serius. Jadi untuk membuat orang tertawa, itu kita perlu pemikiran yang keras. Dan kalau seorang karikaturis, dia bisa membuat orang tertawa, itu udah bukan main. Karena ada dua aspek, menggambar dan membuat orang tertawa. Nah, satu hal, humor itu, dia mempunyai dua mata pisau. Persis seperti gosip, semakin tidak langsung, semakin mengenang. Kalau gosip, misalnya kita bilang, misalnya si Fulan jempolnya itu ada kutunya gitu. Disampaikan kita gitu bertiga, muter ke sana, kembali lagi ke kita. Itu dibilang seluruh kakinya penuh kutu. Sebenarnya orang mau menjatuhkan orang kan bisa dengan gosip. Dan saya sangat kagum kepada gambaris-gambaris ini. Saya pengagum mereka, termasuk saya pengagum beliau. Jaya Soprano. Baik. Tentu menarik untuk mengetahui apa komentar dari seorang kartunis senior, Drikun. Dan juga kartunis yang lagi populer di Kompas Minggu, Benny dan Mice. Ikuti terus King Andy. Terima kasih Anda masih bersama saya di Acaraki Candy dan saya ingin bertanya ke Pak Jaya Soprano. Setelah Anda mendengarkan pernyataan-pernyataan dari teman-teman kartunis, Anda sendiri melihat sosok pepeng itu seperti apa sih? Tokoh yang mengharukan sekali. Saya bukan lagi kagum kepada Anda, tapi saya terharu sekali. Ya, karena dari semangat Anda untuk, Anda sekarang kesakitan. Tapi saya lihat Anda menikmati kesakitan Anda di sini dan di sini. Dan ini Anda itu menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa pada suatu saat kita juga akan menghadapi hal yang mungkin di luar dukaan kita. Tetapi kita bisa mengingat semangat Anda untuk tetap hidup dan bersyukur kepada Anda. Baik, Pak Jaya, kebetulan di studio juga ada seorang kartunis, karikaturis, terus komik stripis, Dwi Kun. Mas Dwi Kun, terima kasih sudah mau hadir. Anda sendiri melihat gerakan yang dilakukan oleh teman-teman kartunis ini seperti apa? Luar biasa. Apa yang membuat Anda menyatakan bahwa ini luar biasa? Bagi Mas, seorang yang sudah dalam demikian lemah ya, masih bisa mengumpulkan kita lewat Facebook. Ini kaget sekali, saya. Tapi ini bukan pertama kali Dwi Kun ya, melukis Anda atau membuat karikatur ya? Nah, dulu pernah cover kaset, Mas Dwi Kun ya. Cover kaset? Kaset apa ini? Kaset zaman saya masih bertiga sebelum dengan Sersan Prambors. Jadi, dengan Krishna, dengan Nanakrit. Apa? Apa ini? Itu... Musik atau? Bukan, lawak. Oh, lawak. Di baliknya itu pas Iwan Fals. Canda dalam ronda, judulnya. Canda dalam ronda. Mana gambar itu sekarang? Enggak ada. Justru itu hilang. Makanya, saya waktu ketemu Mas Kun bilang, Begini lagi dong. Anda sedih sekali dong kehilangan itu? Sangat. Sangat. Itu sangat berharga ya? Saya itu marah besar gitu loh. Artinya, apalagi waktu Mas GM Sudarta itu memberikan saya gambar, waktu saya pindah itu gak ketemu gitu loh. Dan itu maknanya bagi Anda luar biasa sekali. Luar biasa. Dan itu... Itu gak bisa dibeli. Gak bisa diambil. Gak bisa diambil.